Putri Harum dan Kaisar Jilid 13 Lantas Ciyuki perintahkan pelayan memindah minumannya ke situ Kepada ayahnya ia menceritakan bahwa karena ingin mencicipi arak terkenai dari rumah minum itu Ia berkeras ajak mamahnya ke situ dan kebetulan duduk di sebelah dari ayahnya ini Begitulah ketiga orang itu berkumpul lagi dan minum-minum dengan gembira sekali Dalam kegembiraan, Ciyuki obrol omongannya, ia ceritakan bagaimana ia dapat membunuh Tong Siu Ho untuk balaskan sakit hati adiknya Tian Hang memberi syarat supaya nona itu jangan teruskan penuturannya Tapi agaknya Ciyuki terlalu gembira, maka katanya pula, memang dia banyak akal Sehingga Piao Su Piao Su telah dapat dibikin roboh dan kita berhasil menolong mamah dan membinasakan orang si Tong itu Segera Kehok dan Tiong Ing memberi selamat pada Tian Hang dengan secawan arak Memang, Nghiong itu dimuliakan sejak kecil mula Laote telah menolong istri dan membalaskan sakit hati anaku Lohu sangat berterima kasih, kata Tiong Ingah Lohu terlalu merendah saja, ini semua adalah jasa nona Ciu Tersipu-sipu Tian Hang membalas pernyataan Hormat itu Tapi, eh, bagaimana Jiwi bisa saling berjumpa di tengah jalan itu tanya Kehok tiba-tiba Tian Hang hanya berkemak-perkemik tak dapat mengatakan jelas Sedang Ciu Ki mengeluh dalam hati, karena dengan begitu akan terbongkarlah rahasianya selama itu dengan si anak muda Tanpa terasa wajahnya bersemu merah dan ditundukan kepalanya, karena kikutnya itu Tanpa disengaja dia telah menyempok jatuh sumpit dan cawan araknya hingga berantangan ke tanah, hancur berkeping-keping Untuk itu, ia makin malu-malu Keadaan itu tak lolos dari pengawasan Tan Kehok Dia percaya bahwa antara kedua anak muda itu tentu ada apa-apanya Diperhatikannya juga bagaimana pada setiap kali mengatakan Tian Hang Nona itu tentu menyebutnya dia tanpa memanggil namanya Delapan dari sepuluh bagian, tahulah ketua Hang Hwa 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 itu apa yang telah terjadi antara kedua anak muda itu Sekembalinya ke rumah keluarga BWE, Kehok panggil Tian Hang dan katanya Citko, kau lihat Nona Chiu itu bagaimana orangnya titik Pikiran Tian Hang cepat dapat menangkap maksud ketuanya itu Lalu sahutnya, Chong Tochiu, apa yang Nona itu katakan di rumah arak tadi Janganlah kau uarkan pada lain orang Dia berhati jujur dan terus terang Tapi janganlah hal itu sampai terdengar lain orang Karena jangan-jangan nanti urusan bisa jadi runyam Dan akibatnya kita menodai nama baik Chiu Lung Hyong Aku pun berpendapat bahwa Nona Chiu itu perangainya baik Bagaimana Citko rasa kalau aku berlaku sebagai Comblang nyatanya kehlok Dengar ucapan itu, meloncatlah Tian Hang seperti disengat Jangan, jangan sekali-kali hal ini disinggung-singgung Orang sebagai aku, mana semilabat dijodohkan padanya ujarnya cepat Kau tak boleh merendah begitu, Citko Kau adalah bu cukat, buan bu siang cuan, serba dapat Namamu telah menggetarkan dunia kangung Juga Chiu Lung Hyong menaruh perindahan padamu, kata kehlok pula Tian Hang kelihatan mendelong beberapa saat Bagaimana kehlok mengulangi pertanyaannya tadi? Kau tak mengerti, Chong Tochu Ia tak menyukai aku, sahut Tian Hang kemudian Bagaimana kau tahu, tanya kehlok Mulutnya sendiri yang mengatakan begitu Ia benci pada adat kelakuanku yang dikatakan sangat lucu itu Bermula memang kami selalu berengkar selama dalam perjalanan itu, tutur Tian Hang Kehlok tertawa terbahak-bahak mendengar itu Tapi, kau kan mau artinya ia menegas Chong Tochu, janganlah memperolok-olok aku Kita baiknya jangan cari perkara, kata Tian Hang Selagi mereka tengah bercakap-cakap begitu, datang pelayan keluarga BWE yang mengatakan Bahwa Ciu Tiong Ing meminta supaya Tan Kehlok suka datang ke kamarnya Dengan tertawa, Kehlok segera tinggalkan Tian Hang Begitu melihat ketua Hong Hwa Hwe ini datang, Ciu Nai Nai dan puterinya lantas menyingkir Aku ada suatu urusan yang terpaksa membuat repot pada Tantang Keh untuk memutuskannya, demikian Tiong Ing mulai membuka omongan setelah menyelahkan Tantang Keh. Jadi aku supaya masuk keluarga Si Chiu tanya Tian Hong. Bukan, hanya apabila kelakau mendapat putera, maka yang pertama harus memakai Si Chiu, yang kedua dan selanjutnya barulah pakai Si Chi. Orang kuno mengatakan bahwa tidak punya turunan itu adalah berdosa. Dengan demikian titik bukankah kita membalas budi Chiu Lung Hiong kata Kehlok. Merasa berhutang budi pada Si Nona, Tian Hong suka meluluskannya Kehlok lalu mengajaknya ke kamar Tiong Ing, disini Tan Kehlok minta bicara sendiri dengan Chiu Nainai dan menyampaikan hal itu. Chiu Nainai sangat girang, sedang Tiong Ing pun wajahnya berseri-seri sambil mengaturkan terima kasih kepada ketua Hang Hwa Hwa itu. Tian Hong berlutut untuk menjalankan peradatan, tapi Tiong Ing buru-buru mengangkatnya bangun, katanya, Kita berkelana selalu, tak membawa barang pertanda apa-apa, sebagai gantinya ku turunkan saja ilmu Tia Tan Hoat itu padamu. Kau rasa bagaimana Jia Ai, kau ini benar-benar sudah pikun, mengapa masih menyebutnya Jia tegur istrinya? Tiong Ing hanya balas tertawa. Tian Hong sama sekali tak bermimpi kalau pada hari itu dia mendapat keberuntungan yang berlimpah-limpah bergejauh. Dia mendapat seorang istri yang cantik, dan mendapat warisan dari ilmu senjata yang begitu kesohor. Buru-buru dia berlutut mengaturkan terima kasih, dan sejak itu mereka saling membahasakan anak dan ayah. Setelah warta itu sampai kepada semua orang, mereka berbondong-bondong mengaturkan selamat. Malamnya, B.W.L. Yang Bing mengadakan pesta besar untuk merajakannya. Tapi, Ciu Kyi bersembunyi, sekalipun Luting memaksanya, tetapi si Nona tak mau keluar dalam perjamuan. Tengah mereka bergembira ria minum arak, tiba-tiba Ciu Ksiang Ing muncul. Cong Tocu, suratmu telah diterima dan inilah balasan dari Bok Chulun Lung Hiong, demikian lapornya. Selagi Keho menelahkan Siang Ing untuk minum arak, tiba-tiba Ciu Sukim pun datang dengan berteriak, sungai Hoang Ho bobol mendengar itu semua orang sama menanyakan. Dari Beng Chin sampai ke Tong Watsia, ada tujuh atau delapan tempat yang bobol. Di beberapa tempat, air telah membenam jalan, Sukim menerangkan. Semua yang mendengarnya, sama berduka. Apalagi Siang Siang Hiap belum datang, dan entah bagaimana nasibnya Bun Tai Lei. Saudara-saudara, kata Keho kemudian, karena sudah beberapa hard Siang 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 Hiap tak datang, ku rasa ada apa-apa dalani perjalanan. Harap saudara-saudara mengemukakan usul bagaimana baiknya kita tak boleh hanya terus menunggu di sini saja. Lebih baik kita menyusul ke Pak Hia. Sekalipun Suko ditutup di penjara ujung langit, kita pun juga akan menolongnya, seru Chiang Bongkok tak sabar. Suara itu ditunjang oleh Wijun Hwa, Nyo Olsen Hiap dan Cio Sukim. Sementara sehabis berunding dengan Ciu Tio Ing, Bu Tim, Tio Pansan, berkata Fah Tan Kehlok, ya, urusan tak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ayo kita lekas-lekas berangkat setelah mengaturkan terima kasih atas penyambutan Tuan. Rumah, Kehlok pimpin rombongannya meninggalkan tempat itu. Di tengah jalan baru Kehlok mengeluarkan dan membaca surat Bok Chulun Surat itu menyatakan terima kasih atas bantuan Hang Hwa 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 dan juga persiapannya untuk menghadapi serabuan dari tentara pemerintah. Tapi karena kalah jumlahnya maka telah menderita kekalahan. Sekalipun begitu, dia tak mau menyerah pada Ceng Tiao. Bok Chulun Lung Hiong masih memesan apalagi tanya Kehlok. Dia menanyakan apakah Bun Suku telah tertolong? Ia ikut berduka ketika mengetahui usaha kita gagal, jawab Siang Ing Tan Kehlok hanya mengelah nafas. Rakyat mereka sangat akrab sekali dengan kita. Ketika mendengar aku adalah utusan Chong Tocu, mereka menyambutnya dengan meriah sekali, demikian Siang Ing melanjutkan ceritanya. Semasa kecilnya, Siok Siang Ing ini pernah menjadi penggembala sapi dari seorang tuon tanah. Karena sapinya berkelahi dan terluka parah, ketika pulang dia telah dipukuli oleh majikannya begitu rupa, sehingga sampai sekarang pada mukanya masih terlihat tanda-tanda codet di kulit-kulitnya yang menonjol di sana sini. Apakah kau bertemu dengan keluarga Bok Chulung Lang Hiong? Tanya pula Kehlok. Aku bertemu dengan istri dan kedua putrinya. Putrinya yang sulung sudah pernah bertemu dengan Chong Tocu, dia menanyakan kesehatanmu, Tocu, kata Siang Ing. Selain itu, apakah tanya lagi tanya Kehlok? Setelah mengingat sebentar, Siang Ing berkata, sewaktu aku akan pergi ia agaknya akan memesan apa-apa, tapi tidak jadi. Kehlok termenung sejenak lalu dikeluarkannya pedang mustika pemberian dari Ceng Tong, serta dibuatnya bermain-main. Tangkai pedang itu dilibat dengan benang emas, terang suatu mustika dari ratusan tahun usianya. Menurut mana itu, katanya pedang itu menggenggam suatu rahasia besar yang selama ini belum terpecahkan. Beberapa kali Kehlok membolak-balikannya, tapi tak nampak ada tanda-tanda yang luar biasa. Setelah semalam lewat, sampailah rombongan Hang Hwa-Hwa itu pada salah satu tempat sungai Hoang Ho yang bobol itu. Di situ air mendasyat, mengalir kemana-mana. Dataran luas yang-yang terdapat di sekitar sungai telah menjadi sebuah rawa besar. Sawah ladang penduduk sudah tergenang semua. Pemiliknya sama mengungsi ke tanah-tanah pegunungan agak tinggi. Tapi ada beberapa lagi yang tak keburu lari, dan tertaksa berada di atas rumahnya. Karena tak membekal apa-apa mereka sama berteriak-teriak memilukan hati. Malah di sana-sini tampak ada beberapa mayat mengambang. Rombongan orang Hang Hwa-Hwa terpaksa ambil jalan memutar dan terus berjalan ke sebelah timur. Dan malam itu, Miaka mengasoh di atas pegunungan. Keesokan harinya, mereka meneruskan perjalanan dan tiba di kota Tol Yang Sai. Di sini pun keadaan sangat mengenaskan. Hampir seluruh kota telah tergenang air banjir. Nampak hal itu, Chiuki tak tertahan lagi hatinya. Dia, keperak kudanya untuk menyusul Tian Hong, katanya, kau banyak akal, ayo gunakanlah itu untuk menolong rakyat yang tengah menderita itu. Sejak bertunangan dengan Chiuki, Tian Hong selalu menjauhkan diri. Maksudnya agar jangan sampai bentrok lagi, sudah dua hari ini, dia tak bicara dengan si Nona. Dan kini sekali bicara, si Nona telah ajukan soal yang berat baginya. Ucapanmu itu memang tepat, tapi karena pengungsi sedemikian banyaknya, apa daya kita, jawab Tian Hong. Kalau aku punya daya, tak nanti perlu tanya padamu, kata si gadis. Baiklah, nanti akan ku minta pada semua saudara, jangan menyebut aku sebagai bu cukat lagi, agar kau tak selalu mencemoh padaku, bilakah aku mencemoh of kau. Baiklah, aku telah salah omong, selanjutnya biar aku tidak buka suara saja, demikian Chiuki mengambek. Habis menyemprot begitu, si Nona jebikan bibirnya, tak mau berkata lagi. Ha, adiki, kita kan orang sendiri, tak boleh bercekop, bujuk si anak muda. Namun Chiuki tak mengacuhkannya. Ya, sudahlah, aku yang salah. Kau maafkanlah, dan ayo, tertawalah menggoda Tian Hong. Chiuki melengus. Ha, kau tak mau tertawa? Oh, jadi begitulah gajahnya seorang Nona teman-tem baru yang masih malu-malu, goda Tian Hong lagi. Karena itu, tertawalah si Nona, setelah tak kuasa menahan gelinya hati. Kalau kau tetap ugal-ugalan, awas ku hajar dengan ini, kata Chiuki Seraya mengangkat cambuknya. Nelping yang menyaksikan itu, menjadi sedih dan terkenang akan suaminya. Dekat Fajar, rombongan itu sampai di Chiaotoing, sebuah kota besar di sepanjang sungai Hoang Ho. Di situ pun banyak sekali pengungsi-pengungsi yang datang dari Udi. Nelping tukarkan emasnya dengan uang pelak, lalu dibelikan makanan. Pengungsi-pengungsi itu sama mengerumuninya, dan sebentar saja habislah makanan itu dibagi-bagikan. Pada ketika rombongan Hang Hwa-Hwa itu berangkat, banyaklah kaum pengungsi yang tampak mengikuti di belakangnya. Mereka berharap dapat diberi makanan lagi. Tapi karena tak membawa bekal cukup, maka terpaksalah orang-orang Hang Hwa-Hwa itu anjurkan mereka supaya balik ke kota saja. Kira-kira empat atau lima li berjalan, tiba-tiba Keho memerintahkan supaya berhenti sebentar. Katanya, tujuan Hang Hwa-Hwa adalah menolong rakyat. Bahwa kini kita menghadapi setian banyak rakyat yang tengah menderita, Sekalipun kita masih punya urusan penting, tapi biar bagaimana tak dapatlah perasaan hati kita hanya mengawasi mereka mati kelaparan. Nah, bagaimanakah pendapat saudara-saudara sekalian si Aote telah memikirkannya, kiranya hanya ada suatu jalan, tiba-tiba Tian Hang berseru. Mendengar itu, timbulah harapan pada semua anggota rombongan. Buru-buru mereka menanya akal apa dari si Kongbeng itu. Merampas milik pembesar negeri dan memaksa yang berharta, sahut Tian Hang dengan tegas, singkat. Tepat, seru kehlok. Di sebelah muka adalah kota Lanhang. Daerah itu terkenal subur, jadi tentunya gudang negeri banyak ransumnya. Juga kaum hartawan tentu tak sedikit jumlahnya. Kita kerjakan rencana itu di sana, ketika dalam perjalanan, Ciu Ki unjuk senyuman pada Tian Hang, maksudnya memuji buah pikiran tunangannya. Itu. Di sepanjang jalan yang mereka lalui, tampak pengungsi-pengungsi masih berduyun-duyun tak putusnya. Anak-anak kecil merengek-rengek minta makan. Tiba-tiba dari arah depan sana tampak ada seorang penunggang kuda tengah melarikan kudanya kemari. Jalan di situ sangatlah sempitnya, tapi penunggang kuda itu seperti tak menghiraukan, Terus menerjang saja, sehingga seorang perempuan yang menggendong anak telah keterjang dan terlempar ke dalam air. Namun penunggang kuda itu tetap tak mengacuhkan. Melihat itu marahlah orang-orang Hang Hwa. Hwa Hwa pertama adalah Wijun Hwa yang loncat memburu, dia ulur tangannya kiri untuk sambar sebelah kaki orang itu, lalu ditariknya turun terus ditempeleng muka orang. Aduh orang itu menjerit muntah darah, karena tiga biji giginya rontok. Orang itu dendanannya seperti pembesar militer, setelah bangun dia segera memaki, kawanan berandal, tunggu setelah tugasku selesai, tentu ku bikin perhitungan padamu, habis memaki, dia naik kudanya lagi, tapi ciang bongkok cepat mencegatnya. Urusan apa sih begitu terburu-buru, kau tunggu dulu di sini demikian bentaknya sambil menyeretnya turun pula. Kehlok pun perintah si bongkok geledah badan orang itu. Ciang bongkok berhasil menemukan sepucuk surat, lalu diserahkan pada ketuanya. Melihat surat itu ditutup dengan bulu ayam, tahulah Tan Kehlok bahwa itulah surat penting yang harus dikirim dengan segera. Pada sampulnya tertulis selamat si penerima Cheng Seta Ichi Yang Kun, ketika melihat Tan Kehlok merobek sampul surat untuk dibaca, pucatlah wajah orang itu, ia berterak keras-keras, itu. Surat militer penting, apakah kau tak takut dipenggal kepalamu tanda seru yang dipenggal nanti, tentunya kepalamu seru simhai dengan tertawa. Dalam surat itu ternyata berisi laporan dari San Hik Tong Congpeng yang bertugas mengurus ransum yang melaporkan kepada Tai Chiang Kun Yau HWI bahwa ransum untuk tentara yang akan menindas pemberontakan rakyat HWS sudah tiba di kota Lanhong. Tapi karena sungai Hoang Ho meluap, terpaksa tertunda pengirimannya sampai beberapa hari dan lain-lain. Surat ini penting, tapi sayang tak ada sangkutannya dengan urusan Bun Suko, kata Kehlok Seraya menyerahkan surat pada Tian Hong. Sebaliknya Tian Hong unjuk kegirangan bila sudah membaca. Congkocu, inilah rejeki besar yang datang pada kita, demikian katanya. Sekali tepuk kita dapat dua lalat. Pertama secara tak langsung kita seperti bantu Bok Lahong Hiong, dan secara langsung kita dapat meringankan rakyat yang menderita keberanjiran ini. Habis berkata begitu, Tian Hong turun dari kudanya, menghampiri si perwira tadi. Di hadapan orang ia robek-robek surat itu, lalu berkata dengan tertawa, baik kau menuju kepada Yau HWI atau balik pulang ke Lanhong, sama sajalah celakanya. Kehilangan surat penting, berarti panggal kepala hukumannya. Kalau masih sayang jiwamu, kau baik melarikan diri saja, perwira itu marah tercampur takut. Sampai beberapa saat dia tak dapat mengucap apa-apa. Akhirnya dipikir-pikir omongan Tian Hong itu memang tepat, apa boleh buat dilepasnya pakaiannya dinas, terus menggabung pada barisan. Pengungsi merampas ransum untuk tolong rakyat sengsara, memang tepat. Tapi di gudang ransum tentunya dijaga kuat. Kita berjumlah sedikit, harap Cipko atur daya bagaimana bisa berhasil, kata Ketua Hong HWA HWE yang telah mengerti maksud Tian Hong. Tian Hong membisiki beberapa patah kata dan tampak ketua itu menjadi girang, dan memuji-muji. Segera ia atur orangnya, Ciu Tiong In dengan memimpin Ciu Nainai, Ciu Ki dan Tian Hong masuk dari pintu kota Lan Hong yang sebelah barat. Begitu ada pertandaan api, harus lekas serang penjaga pintu situ dan masukkan rombongan pengungsi, Bu Ting mengepalai Sen Hiap, Chi Yang Bongkok dan Su Kim masuk dari pintu utara. Tio Pansan, Jun HWA, Nel Ping, Si Yang Ing dari pintu selatan. Sedang Tan Kehlok bersama Tian Hong, Tian Kong dan Sim Hai akan menuju ke pusat kota untuk melepas pertandaan api. Mereka akan menyaruh sebagai pengungsi, dan kepada rombongan pengungsi itu supaya disebarkan berita bahwa besok siang di dalam kota akan diadakan pembagian ransum. Tiap orang dapat tuang satu tel terak dan gandum segantang. Mendengar kabar itu, besok paginya, rombongan pengungsi yang banyak sekali jumlahnya itu segera menyemut masuk ke dalam kota Lem Hong. Pembesar distrik itu bernama Ong Pek Tu, melihat gelagat yang luar biasa itu, ia pitahkan seorang hamba negeri untuk menahan beberapa pengungsi dan ditanyainya. Mereka menjawab akan menerima pembagian bantuan uang dan ransum yang katanya akan diadakan sebentar sore. Ong Pek Tu buru-buru suruh menutup pintu kota. Tapi, rombongan pengungsi yang sudah masuk tampak berkelompok-kelompok dari empat jurusan, bagaikan segumpal besar mega hitam di langit. Hamba negeri berterak-terak bahwa tidak ada pembagian apa-apa, tapi mereka tak mau percaya. Karena bingungnya, Ong Pek Tu lari menemui Congpeng San Hik Tong yang berkemah di gereja Chiok Hutsi, agar suka perintahkan 500 reda duguna mengatasi kekacauan itu. Siapa tahu San Hik Tong telah berkata Siyao Chiang hanya ditugaskan untuk mengantarkan ransum pada Jenderal Yau Hwi yang kini berada di perbatasan barat. Kalau sampai ransum itu hilang, berat sekali hukumannya, karena itu maaf, Siyao Chiang tak dapat penuhi permintaan Ong Tai Jin di sini, sampai tiga kali Pek Tu meminta, tapi Hik Tong tetap menolaknya. Ketika berjalan pulang, di tengah jalan ada beberapa pengungsi yang mulai berterak-terak, melihat itu salah seorang bawahannya, Pang San Jong mengusulkan agar Pek Tu suka menyegup Congpeng itu, karena keadaan ternyata genting benar-benar. Setibanya di kantor, benar juga Pek Tu suruh sanjung antar seribu tel perak pada Congpeng Hik Tong. Menyelang malam di gedung tempat kepala daerah, penjara dan beberapa rumah pedagang yang kaya, telah terbit kebakaran. Buru-buru Pek Tu atur orang-orangnya untuk memadamkan, tapi tiba-tiba datanglah seorang hamba negeri dengan tergesa-gesa melapor, Tai Jin, celaka. Pintu barat telah dibobol oleh pengungsi, dan mereka sudah menyerbu masuk, Ong Pek Tu mengeluh, tubuhnya gemetar. Dia segera minta disediakan pasukan berkuda. Dengan beberapa penjaga, Pek Tu menuju ke pintu barat. Tapi di tengah jalan mereka telah dihadang oleh rombongan pengungsi. Mari kita pergi ke sebelah timur, di gereja Chiok Hutsi sana diadakan pembagian uang dan ransum, demikian terdengar beberapa pengungsi berterak-terak. Atas seruan itu, bagaikan air mengalir, rombongan pengungsi itu berbondong-bondong menuju ke sana. Bangsat yang berani menyiarkan kabar bohong, ayo tangkap mereka seru Pek Tu dengan gusarnya. Segera dua orang opas dengan membolang-balingkan rantai besi, menghampiri ke arah seorang pengungsi bertubuh tinggi kurus yang berjalan di muka sendiri. Tapi dengan tangkasnya, orang itu telah dapat merebut rantai si opas. Malah salah seorang opas telah disabetnya hingga patah punggungnya. Kita mau makan, apa salahnya seru orang itu? Melihat gelagat jelek, tek, seputar kudanya menuju ke pintu selatan. Di situ pun rombongan pengungsi sudah menyerbu masuk. Taijin, mereka sudah dekat seperti singa kelaparan, lebih baik kita berlindung di markas Sanchong Peng sana, Sanchong memberi usul. Pek Tok setuju, terus larikan kudanya menuju ke sana. Tapi di tengah jalan dia berpapasan dengan rombongan barisan patroli yang lari tunggang-langgang. Ternyata mereka diburu oleh seorang Tojin yang menghunus pedang, seorang gemuk yang bersenjata tiapian, seorang bongkok yang membawa sepasang kapak dan seorang tinggi besar yang mengancungkan Tia Chiang. Asal ada serdadu yang agak merayal, tentu dihajarnya. Acirnya sampai juga pektu di gereja Chiok Hutsi. Oleh barisan penjaga dia segera diberi jalan masuk. Di luar gereja itu, kaum pengungsi sudah berbaris dengan rapat-rapat. Uang dan ransum yang disediakan untuk menolong rakyat. Telah digasak oleh pembesar-pembesar sendiri, ayo lekas bagikan uang dan ransum demikian terdengar suara terakan di luar. Pengungsi-pengungsi itu pun bertera-tera dengan gemparnya. Ongpek juga metar badannya. Tapi sebagai seorang militer Sang Hyek Tong lebih tabah, dengan sebuah tangga, dia naik ke atas tembok seraya bertera-tera nyaring, saudara-saudara sekalian, harap lekas pergi dari sini. Jangan percaya pada kabar bohong itu. Kalau tak mau pergi, nanti ku suruh serdadu lepaskan panah. Betul juga barisan pemana sudah siap di atas tembok gereja itu. Ketika rombongan pengungsi itu masih tetap hirup pikuk, Hyek Tong segera pitahkan lepaskan panah. Berbareng dengan meluncurnya hujan panah, seketika itu ada 10 orang lebih yang roboh. Melihat itu, pengungsi-pengungsi sama lari berserabutan. Keadaan menjadi kacau sekali. Injak-menginjak, disusul dengan jeritan orang-orang perempuan-perempuan dan anak-anak kecil terdengar di sana-sini. Melihat itu Sang Hyek Tong tertawa terbahak-bahak. Tapi belum lagi dia menutup mulutnya, di antara pengungsi itu ada salah seorang yang menyabitkan batu. Hyek Tong miringkan tubuh. Yang sebuah dapat diaklit, tapi yang sebuah lagi tepat mengenai pelipisnya. Darah mengucur dan rasanya sakit bukan buatan. Lepas panah seru Congpeng itu dengan gusarnya. Kerembali hujan panah berseliweran, dan kembali ada belasan rajat yang roboh. Dalam suasana yang gaduh itu, tiba-tiba ada dua orang yang berperawakan tinggi kurus jodh tubuhnya ke atas tembok. Entah apa yang dilakukannya, tahu-tahu ada tiga atau empat orang pemanah telah terlempar ke bawah. Begitu. Mereka jatuh, segera rakyat yang marah itu menghujaninya pukulan. Bahkan kaum perempuannya telah ikut-ikutan mencakar dan menggigitnya. Kiranya orang-orang Hang Hwa 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 sudah bercampur dengan rombongan pengungsi. Memang direncanakan oleh Tian Hong, agar terjadi provokasi, sehingga rakyat betul-betul menjadi marah. Dan ketika itulah baru diserbunya gereja itu. Yang loncat ke atas tembok tadi, ialah kedua saudara siang, oleh karena kedua orang tersebut sudah tak dapat menahan amarahnya lagi. Juga Lu Ping dengan memutar siang tohnya, ikut loncat ke atas. Begitu dekat dengan siang Hichi, ia berkata, Goko, Sudahkah kau bertemu dengan Suko? Bagaimana iya Hi, kau juga datang suso? Kita sudah menemukan Suko, jangan khawatir seru Hichi dengan terkejut Girang. Mendengar itu, timbulah semangat Lu Ping. Tapi justru keliwat Girang, ia merasa lemas, lalu loncat keluar tembok untuk menenangkan hatinya. Ketika itu Ijun Hwa, Seng Hiap, Ciyuki dan Kian Hwang pun sudah loncat ke atas tembok untuk menghantam penjaga pintu. Begitu mendobrak, Ciyosukin dan Kian Hwang melambai-lambai kantangannya pada rombongan pengungsi, menyuruh mereka masuk. Bagaikan gelombang air, pengungsi-pengungsi itu menyerbu ke dalam gauja. Semula serdadu-serdadu di situ masih berusaha menghalangi, tapi arus manusia telah mendampar mereka dalam desak-desuk yang kacau sekali. Apalagi setelah di antara rombongan pengungsi itu terdapat beberapa orang yang lihai bugenya, beberapa perwira mereka telah kena dibinasakan. Sekalipun begitu, dengan mengandal pada jumlah orang dan senjata, serdadu-serdadu itu masih tetap bertahan, sehingga rakyat pengungsi pun tak berani terlalu merangsat. San Hik Tong yang memimpin perlawanan dengan membolang-balingkan golok besarnya, tiba-tiba merasa ada angin menyambar di sebelah telinganya. Tau-tau punggungnya kesemutan, dan goloknya terpental jatuh. Malah pada lain saat dia telah dipelikung orang, serta rasakan pengkutnya ada suatu benda dingin yang menindih. Lekas perintahkan supaya serdadu melemparkan senjatanya, dan suruh keluar dari gereja ini tiba-tiba orang itu menghardiknya dari belakang. Ketika congpeng itu agak ajal, lehernya segera terasa sakit nyeri. Kiranya tengkuk lehernya itu tadi dipalang dengan mati sebuah golok. Waktu orang itu menggerakkan goloknya, maka tengkuk congpeng tersebut terkupas kulitnya. Sampai di situ barulah dia insyap dan buru-buru meneriaki anak buahnya. Kawanan serdadu ketika menampak pemimpinnya telah dibekuk musuh sampai tak dapat berkutik oleh seorang pemuda berpakaian putih, buru-buru mereka menurut perintahnya, lempar senjata dan mundur keluar gereja. Riuh rendah kaum pengungsi bersorak-sorak kegirangan. Setelah menangkap Sanhik Tong, Tan Kehlok loncat turun terus menuju ke ruangan besar. Di ruangan itu penuh dengan berkarung-karung bahan makanan, dan di sebelah dalam ruangan tersebut tampak beberapa gerobak peperak. Ketika Cilok Siang Ing menyerepsi pembesar Rompok Tu kehadapan Tan Kehlok, maka menegurlah pemimpin Hang Hwa 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 itu. Pembesar jahat, jawablah pertanyaanku dengan jujur. Silahkan Tai Ong bertanya, jawab Rompok Tu dengan menggigil. Aha, kau kira aku ini mirip kepala Rompok serutan Kehlok tertawa. Ah, memang aku harus menerima hukuman, karena kesalahan omong. Siapakah nama Kong Cu yang mulia itu? Tanya Pek Cu lagi. Kehlok tersenyum simpul, tak mau menjawab, bahkan bertanya, adakah kau ini seorang terpelajar? Ah, jangan demikian Kong Cu menyanjungku, sahut pembesar itu. Apanya yang disanjung? Karena kah seorang cinsu, gelar ujian jaman seodal, tentunya berkepandayan luas dalam ilmu sastra. Akan kewajukan sebuah sajak, kau bikinlah timpalannya, kata pemimpin Hang Hwa 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 Esraya berhenti sejenak untuk berkipas-kipas, kemudian katanya pula dengan tertawa, jika dapat kau menimpali dengan tepat, kau boleh bebas. Tapi kalau tidak bisa, hektomekar, kami tak sungkan-sungkan lagi padamu, kaum pengungsi yang diberitahu oleh orang-orang Hang Hwa Hwa Hwa, bahwa sebentar lagi akan dimulai pembagian ransum, semua bisa berlaku tenang. Dan ketika mendengar Tihu, Residen, telah ditangkap serta akan diuji kepandainya oleh ketua Hang Hwa Hwa Hwa, dengan penuh keheranan, mereka seperti berbaris merupakan lingkaran besar yang mengelilingi ruangan itu. Berketes-ketes butir peluh membasai kepala Ong Pek Tzu. Sajak Kong Cu itu tentu terlalu sukar. Aku, aku tak dapat menimpali, demikian sahutnya kemudian dengan tak lancar. Baik, kalau menimpal susah pun tak mengapa. Coba jawab, manakah yang lebih mudah, jernihnya air sungai Hoang Ho, atau jernihnya perbuatan pembesar-pembesar koruptanya keho pula. Mendadak terbukalah pikiran Ong Pek Tzu, jawabnya cepat. Kukira begitu sepak terjang pembesar-pembesar telah jernih, sungai Hoang Ho pun akan dapat jernih, bagus, seru keho tertawa lebar-lebar. Nah, kau pun dapat menjawab dengan tepat. Sekarang panggil pengawalmu, suruh membagi-bagikan ransum dan uang ini pada rakyat yang menderita kebanjiran. Hai, Chong Peng, saudara pun harus membantunya, San Hik Tong dan Ong Pek Tzu berada dalam kedudukan sulit. Menghilangkan ransum dan uang negeri, panggil kepala adalah hukumannya. Apalagi merekalah yang membagi-bagikan sendiri pada rakyat. Tapi membantah akan kehilangan jiwa juga artinya. Dalam keadaan itu, mereka berdua tak punya lain pilihan lagi. Dikerahkan anak buah tentara dan pegawai-pegawai kantor Tihu untuk membagiskan ransum dan uang itu. Sebaliknya kaum pengungsi sama bersukaria. Di satu pihak mengaturkan terima kasih pada orang-orang Hang Hwa Hwa Hwa, di lain pihak mereka mengejek pada kedua pembesar itu. Saudara-saudara sekalian, ingatlah kata keho kemudian kepada rombongan pengungsi itu. Apabila kelak ada utusan pemerintah datang melakukan peperiksaan, katakanlah bahwa pembagian ini dilakukan sendiri oleh Tio dan Chong Peng Taijin berdua. Begitulah dengan diawasi oleh jago-jago Hong Hwa Hwa Hwa, pembagian itu telah dilakukan dengan beres, dan baru selesai sampai tengah malam. Lalu berserulah Tian Hong kepada rombongan rakyat itu, saudara-saudara bawalah senjata-senjata serdadu itu ke rumah. Kalau pembesar ini mengerti selatan, nah, tidak jadi soal. Tapi andai kata, sepergi kami dari sini, dan mereka paksa kalian untuk mengembalikan ransum dan uang itu, maka kalian boleh lawan mereka rakyat pengungsi itu sama menurut perintah itu dengan baik. Urusan kini sudah selesai, ayo koko sekalian kita berangkat seru ke Hong kemudian, sembari menarik San Hik Tong untuk diajak keluar gereja. Dengan diantar oleh semua pengungsi, rombongan Hong Hwa 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 larikan kudanya ke luar kota. Kira-kira beberapa li di luar kota, ke Hong dorong si Chong Peng dari kudanya dan katanya, maaf, Chong Peng Taijin, kita bertemu lagi di lain waktu dengan mengepulnya debu di jalan, sekejap pula lenyaplah rombongan kuda jago-jago Hong Hwa 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 itu dari pemandangan. Adakah jiwi telah memperoleh jejak bun? Soko tanya ke Hong kemudian pada siang si siang hiap di tengah perjalanan. Di sebelah muka sana kita menemukan pertandaan dari Sip Su Tei yang mengatakan bahwa Soko telah dibawa ke Heng Chiu, jawab siang hi chi. Ke Heng Chiu, mengapa tidak ke Pak Hiya? Bukankah Hong Tei, Kian Leong, yang akan memeriksanya sendiri tanya ke Hong dengan terkejut? Kami sendiri pun heran juga. Tapi selama ini Sip Su Tei bekerja selalu cermat, tentu dia sudah mempunyai kepastian akan hal itu, kata Pek Chi. Segera ke Hong ajak orang-orangnya mengasuh sebentar, untuk berunding. Kalau Soko berada di Heng Chiu, kita harus menuju ke Kang Lam untuk menolongnya, demikian katanya. Heng Chiu adalah daerah pengaruh kita, rasanya di situ pengaruh pemerintah yang tak sebesar di Pak Hiya, jadi mudahlah kita turun tangan. Tapi untuk mendapat kepastian, kita harus minta salah seorang saudara di sini pergi menyelidiki ke Pak Hiya. Usul itu disetujui semua orang. Kalau begitu, harap Cap Jilong suka pergi sekali lagi, kata Keh Tok melirik pada Cilok Siang In Cap Jilong, atau orang ke-12 dari Heng Hwa Hwa ini, mengiakan dan segera berangkat ke utara. Sedang yang lain-lain mengikuti Tan Kehlok, menuju ke selatan. Ketika ditanya tentang diri Ie Hai Tong, kedua saudara Siang itu menyahut tak mengerti. Karena mereka hanya melihat tanda-tanda yang ditinggalkan oleh anak muda itu saja, dan ketika sampai di kota Lanhang mereka berpapasan dengan rombongan pengungsi yang menuju ke gereja Tiatasi. Karena ingin mengetahui peristiwa ramai-ramai apa yang akan terjadi dalam gereja tersebut, maka mereka berdua lalu ikut melihat ke gereja itu. Justru ketika itu, barisan pemanah sedang menghujani panah kepada rombongan pengungsi. Karena mendongkol, maka kedua saudara Siang itu loncat ke atas tembok untuk melabrak serdadu-serdadu yang kejam itu. Sama sekali tak diketahuinya bahwa saudara-saudaranya dari Hang Hwa Hwa pun berada di antara rombongan pengungsi itu. Dengan tak dapat kiriman ransum, pihak Enci Ceng Tong tentu mudah memperoleh kemenangan, kata Ciu Ki. Gadis itu ilmu pedangnya lihai sekali, orangnya berbudi, maka sudah selayaknya kita bantu, kata Putin dengan tertawa. Besoknya mereka sudah tiba di kota Cicfu. Cong Taubat, pemimpin Hang Hwa 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 di daerah situ, Tia Ti, belum pernah bertemu dengan pemimpinnya. Menurut peraturan partai, dia harus membuat kunjungan pada Seng Ketua. Tapi belum sampai dia melaksanakan maksudnya, tiba-tiba rombongan Hang Hwa 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 sudah datang ke rumahnya, keruan saja dia menjadi sibuk sekali. Pemimpin orang gagah dari Da'e, Rah Kang Pak, yakni N.I.O. Seng Hiap yang kini menjadi salah seorang Hiang Chu, anggota pimpinan, dari Hang Hwa 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 segera memberitahukan pada orang setia itu bahwa kedatangan pemimpin Hang Hwa 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 di situ supaya dirahasiakan, jago-jago Hang Hwa 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 itu pun tak mau menginap di rumahnya Tia Ti, dan keesokan harinya sudah berangkat lagi. Beberapa hari kemudian sampailah kehlok dan rombongannya di Hang Hwa 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 H dan turut masuk dalam Hang Hwa Hwa Orang Sina yang sudah berumur 50 tahun itu, mengenakan gaju dari kain sutra yang bagus, sepintas pandang dia itu seorang hartawan nampaknya, jauh dari dugaan orang bahwa ia itu sebenarnya seorang gagah yang tangannya selalu terbuka untuk menolong orang. Setelah diberitahukan maksud kedatangan pimpinan Hang Hwa 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 ke situ, Ma Sian Kun segera menyuruh putranya yang selung, Tai Fing, menitahkan orang menyelidiki ke rumah penjara. Besok siangnya, Ma Tai Fing kembali melapor bahwa orang-orangnya yang disuruh menyirepi kabar ke tiap-tiap rumah penjara di seluruh Hang Chiu tersebut, mengatakan tak dapat menemukan Bun Tai Lei. Dalam kantor-kantor provinsi, karasidenan, distrik dan setiap tangci tentara, semua ada orang-orang kita. Jadi andai kata Bun Sutangkeh berada di daerah sini, tentu dapat kami ketahui. Yang dikhawatirkan, kalau Bun Sutangkeh ditahan. Di rumah salah seorang pembesar, hal itu memang sukar diselidiki, demikian kata Ma Sian Kun. Tindakan kita pertama ialah untuk mengetahui tempat penahanan Bun Suko itu, maka ku harap Mato Ako suka terus titahkan orang-orangmu membuat penyelidikan. Dan malam ini, harap cu tiang. N.I.O. Patko, Mikyuko pergi menyelidiki ke gedung pembesar negeri setempat, tapi jangan bikin ribut-ribut dulu, agar mereka tak keburu mengadakan penjagaan keras, demikian kata Kehlok. Mutim mengiakan dan Ma Sian Kun lantas menceritakannya tentang keadaan kantor pembesar di situ. Tengah malam ketiga orang itu segera berangkat, dan selang dua jam kemudian, mereka datang dan melaporkan bahwa penjagaan di kantor pembesar sangat kuat sekali. Tidak kurang dari seribu serdadu dikerahkan untuk menjaga. Peronan dan nyet terdiri dari beberapa perwira tingkat tengahan. Karenanya, mereka tak berani lakukan penyelidikan. Atas keterangan itu, rombongan Hang Hwa 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 Sama Heran. Dalam beberapa hari ini memang di Hang Chiu sini telah dilakukan penggeledahan keras, rumah-rumah, tempat-tempat perjudian atau pelesiran sampeipun perahu-perahu yang berlabuh di sungai, telah diperiksa dengan bengis. Sehingga ada beberapa orang karena dicurigai saja, terus ditahan. Entah apakah hubungannya dengan Bunsu Tangkeh, menerangkan Masian Kun. Mungkin tidak dan hanya karena tempat ini mendapat kunjungan dari pembesar tinggi, maka Tikaan, Residen, di sini telah melakukan penjagaan yang keras, kata Tian Hong. Tapi turut pendengaranku, tak ada sesuatu menteri yang datang ke Chia Kang sini, jawab Masian Kun. Karena sudah jauh malam, maka orang-orang itu pun lalu masuk tidur. Keesokan harinya, Chiu Ki berkeras minta ayahnya mengajaknya pesiar ke telaga seow yang termashur itu. Maka Tiong Ing memberi isyarat agar Tian Hong suka turut, katanya, Hang Ji, kita belum pernah datang ke Hang Chiu, kau bawalah kita ke sana supaya jangan kesasar jalan, Tian Hong sungkan menolaknya, maka ia menurut. Ha, kalau ayah yang suruh, kau menurut. Tapi coba aku yang menyuruhnya, tentu kau menolak, demikian Chiu Ki menggerutu pelan-pelan. Tapi Tian Hong hanya ganda tertawa. Begitulah setelah keluarga Chiu berempat itu pergi, Tan Kehlok pun ajak muridnya, simhai untuk ke telaga yang kesohor itu. Setelah berputar-putar sebentar, Kehlok mengasor di dekat jembatan pertama. Memandang ke arah gunung Lamsan, tampak olehnya bagaimana hutan di situ sangat lebatnya. Puncaknya yang disebut Huile Nia tampak menjulang dengan megahnya. Karena tertarik, dengan menyewa kereta kesanalah Tan Kehlok menuju. Puncak itu tingginya antara lima puluh tombak, penuh dengan batu-batu. Puhun-puhun tampak tumbuh lebat menghijau. Kehlok dan simhai mendaki ke atas. Begitulah dengan gunakan ilmu berjalan cepat, keduanya sudah berada di atas puncak itu. Melihat pemandangan di bawah, mereka dapati pemandangan di hutan Sam Teok sana lebih bagus lagi. Karenanya mereka turun lagi untuk menuju ke sana. Tengah mereka mendaki untuk menuju ke hutan Sam Teok itu, tiba-tiba ada dua orang laki-laki kekari yang tinggi besar mendatangi dari arah atas. Mereka tak putus-putusnya mengawasikan Kehlok berdua dengan rupa keheranan. Kehlok tak menghiraukan dan terus berjalan. Siowya, kedua orang itu rupanya mengerti silat, bisik simhai. Penglihatanmu tajam juga, kata Kehlok dengan tertawa. Tapi belum habis ucapannya itu, kembali dari arah muka dua orang lagi yang mendatangi. Dan danan keduanya serupa kedua orang tadi. Mereka tengah mempercakapkan tentang keindahan alam di situ. Dari tekukan lidahnya, keduanya itu tergolong bangsa utara. Begitulah selama dalam perjalanan mendaki itu, Tan. Kehlok telah berpapasan tak kurang dengan empat puluh orang bukijin, orang-orang yang pandai ilmu bu, yang kesemuanya mengenakan jubah panjang warna biru. Dan setiap berpapasan, mereka tentu mengawasi Kehlok dengan penuh keheranan. Simhai sedari bermula sudah heran, dan lama-kelamaan Kehlok sendiri pun turut merasa aneh. Apakah mereka itu dari segolongan kaum Kangou, atau suatu bulimpai yang tengah mengadakan pertemuan di sini? Tapi Hang Chiu adalah daerah kekuasaan Hong Hwa Hwa, anehlah kalau ada suatu perkumpulan lain yang berani berapat di sini tanpa memberitahukan kepada kami. Dan mengapa mereka mengawasi aku dengan rupa keheranan itu demikian tak habis-habisnya Tan Kehlok bertanya sendiri. Sampai di sebuah tikungan, ketua Hang Hwa Hwa itu akan membiluk untuk menuju ke kuan imbio yang terletak di Siang Tiantiok. Siang Tiantiok adalah salah satu hutan dari Semtiok, tiga hutan bambu. Tiba-tiba di lamping gunung terdengar bunyi himb, sejenis tetabuhan, ditabuh orang, Tan Kehlok adalah seorang kongcu dari keluarga ternama. Dalam ilmu tetabuhan himb, tioki, buku dan melukis, tak ada satu yang tak dipahaminya. Diketahuinya permainan himb orang itu tak tercelah. Maka ia ingin mengetahui penabuhnya, ia melangkah ke arah datangnya. Suara itu tampaklah kemudian di atas sebuah batu pegunungan duduk seorang yang berusia antara 40 tahun. Orang itu dendanan dan sikapnya seperti seorang gentleman, dialah yang tengah memetik senar him itu. Berdiri di sebelahnya, adalah dua orang laki-laki kekari yang berpakaian jubah biru dan seorang tua yang pendek kurus tubuhnya. Melihat si penabuh him itu, seketika tergetar hati kehlok. Ia merasa seperti pernah bertemu muka dengan orang itu. Mukanya yang berseri gemilang, sikapnya yang agung itu, makin dipandang makin terasa sudah pernah mengenalnya. Tetapi sejauh ingatannya, kehlok ternyata tak berhasil mengingat di mana dia pernah bertemu. Hati ketua Hang Hwa Hwa itu memukul keras. Samar-samar terasa dalam batinnya, bahwa orang itu serasa ada hubungan darah dengannya. Namun sedekat itu hubungannya, sejauh itu pula rasanya. Pada saat itu, si orang tua dan kedua Chong Han, laki-laki kekar, itu sudah melihat kedatangan tan kehlok berdua. Mereka sama melengap ketika mengawasi woman ketua Hang Hwa 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 itu. Ketika saling mengawasi itu tengah berlangsung, tiba-tiba him yang sedang dipetik oleh orang itu menjadi sembar, fals, suaranya. Lalu tiba-tiba berhenti, serentak orang itu pun lantas berdiri dan menyapa nyaring-nyaring kepada tan kehlok seraya tertawa. Ah, kiranya Hang Tai ini pun seorang acli him, mari, mari silahkan duduk bercakap-cakap di sini. Tergesa-gesa tan kehlok rangkapkan kedua tangannya memberi hormat. Tadi ku dengar permainan him jin heng begitu halus dan berdu, sehihga mempesonakan hati. Sangguh beruntung sekali siya oke dapat bertemu, demikian sahutnya. Dengan ucapannya itu, kehlok menghampiri untuk memberi hormat dan duduk di sebelahnya. Begitu melihat wajahkan kehlok dari dekat, orang itu pun melengap kesima untuk beberapa saat. Kehlok mengerti akan keheranan orang, ia tertawa dan bertanya, selama dalam perjalanan di gunung ini, banyak sekali siya oke jumpahkan orang-orang yang datang pesiar. Tapi anehnya, setiap kali memandang muka siya oke, tentu mereka mengunjuk ke rupa keheranan, begitu pula dengan heng tai. Adakah muka siya oke ini sangat kukwai? Mohon heng tai suka menjelaskanlah, orang itu tertawa. Oh, heng tai rupanya tak mengerti. Siya oke mempunyai seorang sanak yang wajahnya mirip sekali dengan heng tai. Orang-orang itu adalah sahabat-sahabat siya oke, karenanya mereka merasa heran, demikian sahutnya kemudian. Oh, kiranya demikian, kata kehlok tertawa. Wajah jin heng pun rasanya tak asing bagiku, tapi entahlah di mana siya oke pernah berjumpah. Apakah jin heng masih ingat orang itu tertawa, bahkan kali ini terbahak-bahak katanya, Ha, itu namanya jodoh. Dan mohon tanya siapa nama saudara yang mulia siya oke orang si liok, nama kaseng, sahut kehlok. Dengan itu, tan kehlok sengaja menyebut namanya secara terbalik, dalam mejaan kuo yeu. Dan mohon tanya kembali nama yang mulia dari heng tai ini tanya kehlok. Orang itu merenung sejenak, tampaknya ragu-ragu, lalu sahutnya, siya oke orang yang mempunyai si dobel, yakni si teng heng, nama ni, orang dari titli. Kalau menurut nada jin heng, agaknya berasal dari daerah ini, bukan? Benar, siya oke memang orang sini, sahut kehlok. Alam pemandangan di daerah Kang Lam Konon kabarnya kesohor indah sekali, dan hari ini setelah menyaksikan sendiri, memang betulah adanya. Bukan saja puncak-puncak pegunungan indah permai, juga rakyatnya sangat menyenangkan, pula banyak yang terpelajar, demikian orang si teng heng itu berkata. Menampak ucapan orang itu seperti bukan rakyat biasa, serta melihat bagaimana beberapa conghan berpakaian biru dan si orang tua itu begitu menghormat sekali kepadanya, diam-diam tan kehlok menaruh perhatian besar. Tapi sampai sebegitu lama, dia belum juga ketahui siapakah gerangan orang itu. Kalau heng tai senang dengan alam di Kang Lam, mengapa tak mau menetap saja di daerah ini, sehingga memungkinkan siya oke menerima lebih banyak pengajaran yang berharga dari heng tai, demikian kata kehlok lagi. Kembali orang itu tertawa terbahak-bahak. Sahutnya, barang siapa yang dapat melewatkan penghidupannya untuk menikmati pemandangan Kang Lam yang indah permai ini, itulah orang yang beruntung hidupnya. Sayang aku bukan orang yang mempunyai ajeki sedemikian besarnya. Karena heng tai mengerti akan seni ketabuhan, tentu heng tai seorang acili him, maka silahkan heng tai mainkan sebuah lagu, dan habis berkata begitu, orang itu menyodorkan himnya kepada kehlok. Setelah menyambuti him orang, jari tan kehlok menyentil pelan-pelan dan terdengarlah suara yang ulem mengalun merdu. Kemudian terlihat olehnya, ternyata pada kepala him itu terdapat dua buah huruf leihong, burung heng, yang diukirkan dengan tim tamas. Buatannya halus dan indah sekali, merupakan seperti him pusaka. Diam-diam tan kehlok bercekat dalam hati. Di hadapan benda mustika dan acili him sebagai heng tai, biarkanlah sia ote unjuk permainan yang jelek, katanya lalu. Pada lain waktu, keheningan suasana telah dipecahkan oleh suara him yang mengalun-alun dengan merdu-nya. Itulah irama lagu pingsat logan atau di padang pasir jatuhlah seng meliwis. Teng Hang Ni mendengari dengan penuh ketekunan. Dan ketika him berhenti, bertanyalah Teng Hang Ni, pernahkah heng tai melawat keluar perbatasan sia ote baru saja kembali dari daerah HWE, entah bagaimana heng tai dapat mengetahuinya balas kehlok. Dengan him, heng tai telah melukiskan pemandangan dataran yang luas dan alam di padang pasir. Kata seorang pujangga, dalam mabuk menenteng pelita melihat pedang. Dalam impian serasa meniup kak, terompet tanduk, diperkemahan. Dalam daerah 800 lit tampak panas membara, dengan 50 senar menggema jauh keluar perbatasan, seperti dalam suasana padang pasir tengah mengumpul tentara, pingsat logan. Dan entah berapa ratus kali sia ote pernah mendengar, tapi belum pernah ada orang yang melakukannya begitu merdumem pesona, seperti permainan heng tai itu, demikian sahut orang si Teng Hang itu. Nampak orang sangat dalam pengetahuan seni musiknya, geranglah hati tan kehlok. Sebenarnya ada suatu hal yang sia ote kurang jelas dan ingin menanyakan pada heng tai, kata orang itu pula. Tapi karena kita baru saja berkenalan, rasanya kurang pantas lah, heng tai tak berhalangan untuk bertanya, jawab kah lho. Kalau dengar permainan heng tai tadi, serasa menggambarkan seperti dada heng tai berkobar-kobar penuh semangat. Namun jika melihat wajah heng tai, adalah bagaikan seorang kongcu bangsawan, lemah lembut penuh kesopanan. Terang bukan perangai seorang tai chiang, senopati perang. Inilah yang sia ote kurang mengerti, ujar orang itu. Sia ote seorang anak sekolahan yang tercebur di Kangong. Ucapan heng tai itu sungguh menggetarkan hatiku, sahut kehlok dengan tertawa. Namun orang si Teng Hang itu tak mempercayai keterangan tan kehlok, tanyanya pula, heng tai ini tentu berasal dari keluarga ternama. Maaf, siapakah gelaran dari ayah heng tai yang mulia ini? Apakah jabatan ayah heng tai itu ayah bernasib malang, beliau sudah meninggal lama? Sia ote hidup dengan andalkan sedikit kepandayan. Tentang pahala atau jasa apa, sia ote tak punya, sahut kehlok. Apakah pembesar-pembesar negeri itu buta, sehingga tak mengetahui akan diri heng tai ini atau mungkin ada lain-lain soal tanya orang itu. Heng tai sungguh baik, banyak terima kasih. Hanya memang sia ote sendiri yang tak ada keinginan menjadi pegawai negeri, sahut kehlok. Mendengar penyahutan itu, wajah Teng Hang ini tampak berubah. Melihat itu kedua conghan pakaian biru itu maju setindak ke muka, tapi pada lain saat Teng Hang ini tertawa gelak-gelak, katanya, heng tai seorang yang berambekan tinggi, kita semua tak dapat menyamai, kedua orang itu sama menantang satu dengan lain, masing-masing merasa satu sama lain punya sifat-sifat luar biasa. Tidak hanya begitu saja, malah mereka merasa aneh juga mengapa serasa seperti masih ada ikatan batin. Sekembalinya dari daerah HWE kemari, tentu di tengah jalan heng tai banyak mendapat pengalaman, kata Teng Hang ini lagi. Gunung-gunung megah, alam nan indah permai memang tak membuat jemumete. Sayang karena sungai Hoang Ho meluap mendatangkan banjir besar, terpaksa sia ote buru-buru pulang, sahut kehlok. Kabarnya kaum pengungsi di Lan Hong telah merampas ransum yang diperuntukkan Ceng Setayu Chiang Kun, adakah heng tai juga mendengar nyatanya orang itu pula? Tan kehlok melengak, pikirnya mengapa orang ini begitu cepat mendengar berita itu, padahal rombongannya siang malam terus berjalan, jadi seharusnya berita itu tidak bisa lebih cepat dari kedatangan rombongannya. Memang kejadian itu ada, kaum pengungsi tak punya pakaian tak punya makanan. Sebaliknya bapak-bapak rakyat itu sedikit pun tak mengenal kasihan. Untuk memperjoangkan hidup, pengungsi-pengungsi itu telah tertaksa menempuh jalan yang berbahaya. Karena, perbuatan mereka itu dapat dimengerti dan dimaafkan, kata kehlok kemudian. Teng Hang Li kembali terhening sejenak, lalu katanya pula, tapi kabarnya urusan bukan sampai sekian saja. Pengungsi-pengungsi itu dihasut orang-orang Hang Hwa Hwa untuk menentang pemerintah, apakah Hang Hwa Hwa itu tanya kehlok berlagapilon. Sebuah perkumpulan orang Kang Hwa yang hendak merobohkan kekuasaan pemerintah. Apakah Hang Tai belum pernah mendengarnya tanya Teng Hang Li. Him dan Tio Ki adalah dunia yang Siya Ote karungi, urusan dunia lain-lainnya Siya Ote tak mengerti. Sungguh memalukan, mengapa sampai sebuah perkumpulan yang begitu kesohor, baru pertama kali ini Siya Ote mendengarnya, sahut kehlok. Ia memperbaiki duduknya, lalu katanya lagi, setelah menerima laporan, tentunya pemerintah mengambil tindakan keras pada Hang Hwa Hwa, mungkin belum, karena gerombolan Hang Hwa Hwa itu dirasa tak membahayakan kedudukan pemerintah, sahut Teng Hang Li. Tanpa mengunjuk perubahan air muka, bertanya pula Tan Kehlok, berdasarkan apakah Hang Tai mengatakan begitu selama baginda yang arif bijaksana ini masih bertacita, maka kerajaan akan makmur jaya. Orang-orang pandai semua dipakai oleh pemerintah. Cukup dengan mengirim seorang dua pahlawannya yang lihai maka Hang Hwa 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 tentu dapat dibasminya, kata Teng Hang Li pula. Siya Ote tak mengerti urusan negara, apabila ada perkataan yang keliru, harap dimaafkanlah, jangan dibuat celahan. Menurut pandangan siya Ote yang cupet ini, orang kerajaan itu kebanyakan dari golongan kantong nasi yang tak punya kepandaian berarti, pandainya hanya gegares saja. Apakah mereka akan dapat melaksanakan tugas seberat itu ujar Kehlok? Ketika ucapan itu meluncur keluar mulut si anak muda, Tang Hong Li dan si orang tua serta kedua Cong Han itu sama berubah warna mukanya. Pandangan itu mungkin dari Heng Tai seorang pelajar yang melupakan bahwa orang-orang pandai dan liai dalam kerajaan bagaikan mega banyaknya. Misalnya beberapa sahabatku ini pun bukan orang sembarangan. Sayang Heng Tai bangsa kaum sastra, jika tidak, biar kita minta mereka unjukkan sedikit kepandainya. Andai kata Heng Tai mengerti ilmu silat, tentu dapat mengakui kebenaran ucapanku ini. Kehlok tampak berseri-seri wajahnya. Katanya lantas, sekalipun Siya Ote tergolong bangsa lemah, tapi Siya Ote paling kagum dengan bangsa orang gagah. Entah Heng Tai ini dari golongan mana? Apakah mereka ini murid-murid dari kalangan Heng Tai? Sekiranya tak berkeberatan, biarlah mereka unjukkan sedikit permainan agar Siya Ote bisa tanibah pengalaman. Baiklah, silahkan kalian unjuk sedikit permainan, agar Liu Kya ini suka memberi pengajaran, seru Tang Hong Li kepada kedua Chong Han itu. Segera Kehlok pun memberi hormat dengan rangkapkan tangan dan mempersilahkannya. Diam-diam ia pikir juga, sekali mereka bergerak tentu segera diketahui dari golongan apakah mereka itu. Maka tertampaklah salah seorang laki-laki kekar itu maju ke muka, lalu katanya, lihatlah, burung pernyak di atas puhun ini mengganggu orang dengan ocahannya itu. Akanku pukul jatuh keduanya, agar kita dapat melihatnya dengan jelas, dan sekali tangannya menghibas, sebatang Siya Ote, Pasar, melayang ke arah burung pernyak. Tapi ketika hampir mengenai sasarannya, mendadak sontak batang Siya Ote itu melengkung dan luput mengenainya. Kalau sampai orang itu luput menimpuk, itulah sangat aneh bagi Tang Hong Li. Sedang laki-laki itu sendiri pun merah padam selebar mukanya. Kembali diakibaskan tangannya, dan kembali pula sebatang Siya Ote melayang ke arah puhun. Kini jelaslah sudah apa yang telah terjadi. Ketika mendekati arah si burung, tiba-tiba melayanglah sepulung kecil dari tanah, tepat menghantam batang Siya Ote itu, hingga kembali mencong dari sasarannya. Di antara mereka, adalah si orang tua kurus itulah yang paling tajam sendiri matanya. Sedikit dia lihat tangan Simhei bergoyang, tahulah dia bahwa anak itulah yang main gila. Oh, tak kira kalau adik kecil ini mempunyai kepandayan yang begitu hebat. Nah, marilah kita belajar kenal, katanya sembari menyulurkan jari tangannya untuk menangkap tangan Simhei. Bukan jari sembarang jari, tapi adalah jari-jari luar biasa dari Eng Jao Kang atau ilmu Cakarelang. Jari yang dapat meremuk remaskan segala apa saja yang dipegangnya. Tan Kehok terkejut dan mengeluh dalam hati. Dia cukup kenal dengan ilmu Wekang Eng Jao Kang dari kaum Koyang Pai itu. Diam-diam ia menarik kesimpulan bahwa orang tua itu, kalau bukan seorang ketua dari suatu Pai, tentulah seorang jagoan yang sukar dicari tandingannya. Atau setidak-tidaknya, dia tentu tergolong seorang aci silat yang liai dari angkatan tua. Dan heran pula Tan Kehok, mengapa orang sedemikian itu, menjadi pelayan dari orang si Teng Hang itu. Namun pikiran menduga, tangan pun bergerak. Segera dia kembangkan kipasnya yang tepat menyelak di tengah-tengah antara si orang tua dengan Simhei. Keruan saja orang tua itu buru-buru tarik kembali tangannya, karena khawatir akan merusakkan kipas dari orang yang menjadi sahabat majikannya itu. Hal itu, tentu bisa dianggap tak pantas. Dia memandang tajam-tajam pada Kehok, apakah anak muda ini sebenarnya juga mengerti ilmu silat tapi sengaja akan menolong Simhei. Tapi kelihatan Tan Kehok perlahan-lahan berkipas-kipas dengan senaknya, seolah-olah menandakan bahwa gerakannya tadi itu hanyalah secara kebetulan saja. Sekalipun usianya masih begitu muda, tapi anak itu liai silatnya. Entah dari mana hengtai mendapatkan dia tanya Teng Hang Ni kemudian. Dia sebenarnya tak mengerti silat, hanya faham dalam hal menimpuk burung atau kutu-kutu. Itulah karena kebiasaan main-main sejak kecilnya saja, sahut kehlok. Teng Hang Ni tak mau mendesak ke lebih jauh, lalu memandang ke arah kipas tetamunya. Katanya, kipas hengtai itu entah barang mustika apa, bolahlah Xiaope meminjam barang sebentar saja segera kehlok menyerahkan kipasnya. Teng Hang Ni mendapatkan bahwa kipas itu terdapat tulisan tangan dari pujangga yang terdahulu, yaitu Nilanyangyo. Tulisannya bagus dan gayanya kuat. Teng Hang Ni heran dan menanyakan dari mana anak muda itu mendapatkan kipas itu. Hati-hati yee-e ada salah ketih dua. Terima kasih telah menonton!